Kita beralih ke informasi lain pemirsa untuk membantu kebutuhan air bersih warga. Kodim 1210 landak membangun sumber air bersih berupa sumur bor bagi warga desa Soepangah, kecematan air besar. Sebab sumber air bersih kerap menjadi salah satu kendala warga terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Sumber air bersih bagi warga berupa sumber bor ini dibangun TNI Adik Kodim 1210 landak di salah satu gereja di desa Soepangah, kecematan air besar. Dan DIM 1210 landak latkol infanteri Hudallah mengatakan air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat yang harus dipenuhi. Sehingga diharapkan pembuatan sumber bor ini bisa membantu warga terutama untuk kebutuhan konsumsi. Kepala desa Soepangah, Kusnani menyebut sulitnya sumber air bersih menjadi salah satu masalah warga sebab sumber air dari pipa yang telah dipasang kerap terkendala. Angkatan darat yaitu manunggal air, kami berharap dengan adanya dari koramel 07 air besar membuat sumber bor bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa Soepangah ini. Kami berharap yang sudah ada satu ini bisa dijaga dan direwat dengan baik. Harapannya nanti bila kita melihat ada kesulitan lain di Kecamatan Olabehe ataupun air besar ini, kita bisa membuat lagi yang lebih baik. Harapannya apa yang disampaikan oleh Kemanan Kodim dari pertama ketemu kemarin saya bilang kalau bisa dari satu bisa menjadi dua. Jadi harapannya ke depan adanya sumber ini sangat membantu untuk warga desa Soepangah khususnya di RT02. Karena selama ini problem yang ada di dusun Soepangah itu tentang air berakhir. Maka adanya program dari TNI untuk desa Soepangah saya sangat bersyukur karena bisa membantu untuk pemerintahan desa Soepangah. Sumur bor bagi warga di dua wilayah kecematan dan akan kembali dibangun di wilayah lain secara bertahap untuk membantu warga. Terima kasih.